Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di berkesehatan Sehingga masih bisa bersama-sama untuk Memperdalam tentang bacaan surah al-fatihah Yang termasuk dalam rukunnya sholat Nah jadi kalau al-fatihah tidak dibaca atau bacaannya salah Maka dikhawatirkan sholat kita juga tidak diterima Padahal sholat adalah tiang agama Dan amalan yang paling pertama dihisap oleh Allah Nanti dia muhisap Maka penting bagi kita untuk belajar Bagaimana cara kita memperbaiki Bacaan surah al-fatihah Kali ini Mr. Enor akan bahas di video ini Langsung praktek ya Tidak banyak terlalu bahas teori tajwid Tapi tetap dalam kaedah-kaedah tajwid Mari kita mulai Ayat 1 Alhamdulillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nah perhatian yang pertama disini Ini lamanya laful jalalah atau laful Allah Bismillah Bukan Bismillah Ya karena diawali dengan harokat kasro Bismillah Bismillah Kemudian yang kedua yang sering salah adalah diroh tasjid Nah ini tanda tasjid itu yang ini Kayak seperti angka 3 tapi dia tidur Bismillahirroh Karena ada tasjidnya maka dia ditekan Yang sering salah biasanya Bismillahirroh Hirroh Tanpa ada sambungan tasjidnya Hirroh 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 Bismillahirroh Haknya ditenggorokan Bismillahirroh Manirroh Sama seperti yang tadi Datasjidnya Nirroh Nah kalau misalnya kita berjumpa Dengan yak sukun atau waw sukun Misalnya begini waw sukun ya Sebelum akhir-akhir wakof Atau akhir-akhir berhenti Atau akhir-akhir ayat Lazimnya dibaca 4 atau 6 harokat 2 juga boleh Tapi yang sering dipraktekan adalah 4 sampai 6 harokat 4 itu seperti ini Bismillahirroh 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 Itu 4 Kalau 6 Bismillahirroh 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 Terserah Lebih nyaman yang mana Tapi biasanya yang sering digunakan adalah 4 sampai Atau 6 harokat ya 4 sampai 6 harokat Nah jadi ada perhatian disitu Ini yang pertama Kemudian yang kedua di roh sini Kemudian maya 2 harokat Kemudian ini Terakhir adalah ini 5 perhatian disitu ya Kita ulangi bersama-sama Bismillahirroh 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 Tak ulang lagi Bismillahirroh 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 Satu kali lagi Bismillahirroh 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 Bil'alamin Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah ditanda ini Lam sukun dan mim sukun Ada yang sering salah baca itu ketika membaca lam sukun dan mim sukun ini dia dikolkolahkan Atau dipantulkan Nah, padahal lam dan mim tidak termasuk dalam huruf kolkolah Tidak termasuk dalam baju di toko Cuma lima huruf-huruf kolkolah Baju di toko Bajim, Nal, Tok, Sama, Kof Nah, biasanya membaca yang salah seperti ini Dipantulkan Alhamdu Nah, itu yang salah ya Harus jelas karena dia tidak memantul Alhamdulillah Ini sama ya Lafuh jalalanya seperti tadi Alhamdulillah Hirab Ini karena ada rasjidnya Tekan dulu Tahan dulu Hirabbi 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 Hirabil Nah, ini sama penjelasannya seperti yang sebelumnya Hirabbil Bukan Hirabbil Hirabbil A Ain A Beda dengan alif ya Ain Angkat di tenggorokan A A A Dua harokat Alamin Karena dayak sukun lagi Sebelum tanda wakf Atau sebelum akhir ayat Maka dipanjangkan Empat atau enam harokat Empat atau enam harokat Kita ulangi bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Coba lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Satu kali lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Gitu ya Dingat-ingat Yang biasanya sering salah adalah Di Alham Alham Tidak dipantulkan Kita lanjut ke ayat berikutnya Ayat tiga Ini yang sering terjadi kesalahan itu Di huruf mimnya Biasanya cuma dibaca Satu harokat Padahal dia dua harokat Biasanya yang salah seperti ini Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Abis dari mim langsung ke nun Alhamdulillahirrabbilalamin 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 ini panjangin ya 4 sampai 6 rokat Ar-Rahman 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 mari kita ulangi Ar-Rahman 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 ayat berikutnya ayat keempat nah ini ma nya juga 2 rokat biasanya sering salah disitu tidak di 2 rokatkan tapi di 1 rokat saja, begini contohnya kalau 1 rokat maliki kita panjangin 2 rokat ma maliki nah ini yaw waw sukun yaw yaw maliki yaumit yaumit ditekan dulu karena ada tasgripnya disitu maliki yaumit di 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 ulangi maliki maliki yaumit ayat kelima nah ini yang sering terjadi kesalahan itu di tanda tasjid yang di huruf ya ini biasanya tidak ditekan karena mungkin kelewatan atau mungkin belum terbiasa bukan dibaca iya tapi dibaca iya iya kana'amudu wa iya kana'sta'in nah itu yang salah padahal disini ada tasjidnya jadi harus ditekan dulu iya iya kemudian ini 2 rokat nah karena ada halif tegaknya iya iya kana'amudu wa iya bukan kana'amu tapi kana'amu ditenggorokan iya kana'amu kana'amu iya kana'amu 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 iya ditekan kemudian dipanjangkan 2 rokat karena ada halif tegaknya nih iya kana'amu ini lain juga kana'amu kana'amu iya iya menjadikan ini dipanjangkan atau dibaca 4 atau 6 rokat terserah pilih yang mana harus konsisten kalau misalnya dari awal pakai 4 silakan 4 rokat kalau dari awal pakai 6 silakan 6 rokat kita ulangi bersama-sama Nah, saya pakai yang 6 Karena sejak awal tadi pakai yang 6 Satu kali lagi Ayat berikutnya, ayat ke-6 Ihdinal Ihdinal Nunnya Tanpa perlu dipanjangkan Meskipun dia ada alif tegak Barusan kita pelajari di I Karena dia ada jurus setelahnya Itu ada salah satu huruf Yang dia ada tasjidnya Jadi langsung masuk Ihdinal So Bedakan dengan Sa Jadi bibir kita agak moncong ke depan Ihdinal Ihdinal Swiro Swiro Roknya dua rokat karena ada alif tegak Di sini Swiro To 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 Bukan ta To 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 Nah, jadi posisi lidah di antara To To Di antara apa nih? Pipi-pipi ya Dua pipi To 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 Ihdinal Swiro To Langsung masuk ke dalam Langsung masuk ke dalam Langsung masuk ke dalam Ihdinal Swiro Pal Musta Qim Lagi Ihdinal Swiro Pal Musta Qim Terakhir Ayat Terakhir Untuk surah Al-Fatihah Ayat ketujuh Swiro Pal Pal Lagi N An Am Ta Alayhin Swiro Pakai tadi Swiro Swiro Roknya dua rokat Swiro Pal Langsung masuk ke dalam Swiro Pal Lagi Ini huruf V Ini posisi lidah kita di antara dua gigi Seperti kita membunyikan Abata Tha Abata Tha Nah tinggal diganti aja Tha Tha Bedanya dengan Da yang biasa Yang tidak ada titiknya nih Yang tidak ada titiknya Da Tha Da Tha Nah kalau yang ini yang Tha Tha Nah gitu ya Posisi lidah di antara dua gigi Spiro Pal Lagi Karena daya disini Karena daya sukun disini Maka Zinya Agak panjang Dua rokat Spiro Pal Lagi Nah kira-kira seperti itu Spiro Pal Lagi Na An An Tidak boleh Memantul ya An An Karena dia bukan huruf kol-kolah Tentang huruf kol-kolah Atau dengan huruf yang memantul Nanti ada video tersendiri Spiro Pal Lagi Na An An Bukan An 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 Dari angin ya An An Ini juga begitu Bukan Am Tapi Am An Am Ta Alayhim 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 Gairil Gairil G G Bukan G G G G G G G Gairil M M Mau Nah Ini yang biasanya sering nih Kelewatan Atau sering salah Biasanya dipantulkan Mage Mage Padahal dia tidak termasuk huruf yang memantul Baju di toko Bakjim Dal Pok Sama Kof Mage Itu salah Mau Mau G Mau 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 Perhatikan di Boddutnya ini Di Boddutnya ini ada Tanda layar Berarti dia Panjang Ya Panjangnya sampai berapa Kita lihat huruf setelahnya Disini ada huruf lam Lamnya ada tasdidnya Karena lamnya ada tasdidnya Berarti wanya ini dipaca panjang 6 harokan Walau Walau Nah 6 harokan Walau Walau Karena lamnya ada tasdidnya Jadi tekan dulu Walau Panjang 6 Panjang 6 Karena daya sekun Itu lagi ya Gha'iril mawbubi alayhim Walau Dham Kita ulangi mulai dari sini Swirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril mawbubi alayhim Walau Walau Nah untuk teknik membacanya Ayat ketujuh Bisa dilangsungkan jika nafasnya sampai Maksudnya dilangsungkan itu yang seperti apa Mulai dari Swirat al-lazina an'amta alayhim Tarik nafas begitu dari awal Swirat al-lazina an'amta alayhim Kalau misalnya nafasnya tidak sampai Berhenti di sini dulu Swirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril mawbubi alayhim Walau Dhalin Oke gitu ya Coba sekarang kita praktekkan ayat yang terakhir ini Memang agak susah dan Seringnya terjadi kesalahan di Poin-poin yang mister tunjukkan tadi Yang saya tunjukkan tadi Sama Dhalin Ini biasanya tidak panjang Nah harusnya 6 rakat Di sini juga 6 Oke kita ulangi Swirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril mawbubi alayhim Walau Walau Al-lazina an'amta al-lazina an'amta al-lazina an'amta al-lazina an'amta alayhim Gha'iril mawbubi al-lazina an'amta al-lazina an'amta al-lazina 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 al-la namanya perbaikan bacaan al-fatihah, silahkan diulang-ulang sering dipraktekkan karena di video ini saya fokusnya tidak membahas teori tajwidnya, ini namanya mat ini, ini namanya mat ini ini namanya apa, ini namanya apa tidak seperti itu, yang penting Anda bisa praktek, kita bisa praktek dengan kaedah-kaedah yang benar silahkan diulang-ulangi, mulai dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir karena memang skill membaca itu perawalnya dari banyak-banyak pengulangan dan banyak-banyak latihan, tapi prinsip kita tetap satu, tetap diingat bahwa surah al-fatihah ini termasuk rukunya sholat maka kita tidak boleh main-main terhadap bacaan surah al-fatihah, kalau sebelumnya belum tahu bacaannya, tidak ada masalah tidak ada dosa, sekarang kalau sudah mengakses video ini, sudah bisa tahu cara baca yang benar, silahkan dipraktekkan sampai jumpa, selamat mencoba selamat praktek, dan siap-siap dipilih jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh